Halo teman-teman, kali ini admin akan membagikan tutorial cara membuat akun Gmail tanpa nomor HP dari HP Android versi terbaru. Untuk membuat Gmail bisa kita lakukan dari browser ataupun dari setelan HP Android kita. Oke, tanpa lama-lama langsung saja, silakan klik setelan di HPnya, kemudian scroll ke bawah, klik akun dan sinkron. Nah ini masing-masing HP, nama menunya beda-beda ya teman-teman, tapi intinya itu sama saja, jadi teman-teman sesuaikan saja. Di sini admin prakteknya menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Scroll saja ke bawah, kemudian klik tambahkan akun, klik Google, silakan gambar pola, kalau HP Anda ada polanya. Klik buat akun kiri bawah, kemudian klik untuk diri sendiri, isi nama depan dan nama belakang. Klik berikutnya, isi tanggal lahirnya. Oh iya, bagi Anda di sini yang umurnya masih di bawah 18 tahun, semisal akunnya ini nanti kita buat untuk YouTube, mendaftar Google AdSense, buatlah di sini umurnya jadi di atas 18 tahun. Tanggal dan bulannya ditetapkan, tahunnya saja yang sedikit dituakan. Pokoknya jadi umur 18 tahun ke atas, jangan terlalu tua banget ya. Klik berikutnya ke kanan bawah. Nah di sini sudah ada email rekomendasi dari pihak Google. Kalau kita tidak suka dua email rekomendasi di atas, maka kita bisa buat email sendiri di sini, sesuai nama yang kita inginkan. Klik, silakan buat. Contohnya seperti ini ya, teman-teman juga bisa menambahkan angka seperti ini dan lain-lain. Saya pakai ini saja. Klik berikutnya. Kalau langsung diarahkan ke sini, itu artinya alamat email yang kita ketik tadi masih belum ada yang memilikinya, teman-teman. Sekarang sudah jadi milik kita. Silakan isi sandinya. Klik berikutnya. Scroll ke bawah. Klik ya, saya ikut. Kanan bawah. Klik berikutnya. Privasi dan persyaratan Google. Scroll ke bawah. Klik saya setuju. Nah, sudah selesai, teman-teman. Akun Gmail kita sudah berhasil dibuat. Kalau teman-teman mau melihatnya, klik di bagian Google ini. Ini ya. Oke, akun Gmail-nya sudah jadi. Sekarang mau dipakai untuk YouTube, mau dipakai untuk daftar Google AdSense, atau untuk ngirim-ngirim tugas ke guru, ngirim-ngirim tugas ke dosen, dipakai untuk daftar Facebook, daftar Instagram, daftar prakerja, atau daftar peduli lindungi, dan lain-lain. Silakan. Kemudian, kalau semisal teman-teman mau mengamankan akun Gmail-nya, agar tidak mudah di-hack atau di-bobol orang lain, silakan cek video admin yang satunya. Link-nya saya taruh di pojok kanan atas. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Surya dari Androcomnet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.